Konflik nuklir menjadi peristiwa yang paling ditakuti seusai perang Rusia dan Ukraina pecah. Para ahli menyebut risiko terjadinya konflik nuklir saat ini berada pada titik tertinggi sejak Perang Dingin. Persenjataan nuklir di dunia diprediksi juga akan tumbuh selama satu dekade mendatang. Hal ini disampaikan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI dalam sebuah laporan tahunan yang diterbitkan pada Senin 13 Juni. Lembaga ini mengamati soal keadaan persenjataan, perlucutan senjata, dan keamanan internasional di seluruh dunia. Menurut SIPRI, senjata nuklir di dunia akan berkembang selama satu dekade mendatang. Meskipun pada kenyataannya jumlah total senjata nuklir di dunia sedikit menurun antara Januari 2021 dan Januari 2022, setelah invasi Rusia ke Ukraina pecah, kemungkinan jumlahnya akan semakin meningkat. Dikutip dari Newsweek, sekitar 90 persen persenjataan nuklir di dunia dimiliki oleh Rusia dan Amerika Serikat. Rusia memiliki total persediaan 5.977 senjata nuklir dan Amerika Serikat 5.428 senjata pada tahun 2022. Sementara itu, negara-negara seperti Inggris, Perancis, Cina, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara juga terus mengembangkan nuklirnya. Direktur SIPRI Dan Smith menilai risiko penggunaan senjata nuklir berada pada puncaknya sejak Perang Dingin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!